Pemerintah Kabupaten Pemkap Kudus, Jawa Tengah, meminta bantuan pihak swasta untuk memulihkan kondisi rumput alun-alun kudus. Itu dilakukan karena Pemkap Kudus tidak memiliki anggaran untuk peremajaan rumput rusak usai, digunakan jadi pasar malam dandangan. Bupati Kudus H.M. Hartopo menyebutkan, Pemkap Kudus telah menggandeng jarum fondasian untuk ikut serta menypercantik jantung kota Krete. Dia pun yakin, alun-alun bisa asri kembali sebelum lebaran, sehingga ketika para pemudik datang ke Kudus, alun-alun bisa dipergunakan untuk salat idul fitri. Saat ini pihak dinas terkait terus memberikan pupuk perangsang agar rumput tersebut dapat tumbuh kembali. Selain itu, juga dilakukan tambal rumput untuk bagian yang tidak bisa tumbuh lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah dapat laporan terkait update renovasi rumput lalu-lalu Pak Mie Pak saat ini? Ya, sudah berkembang karena kita nunggu tiap hari kita kasih vitamin terus, kita siram, kemarin yang parah kita tambal untuk rumput itu. Kemarin dipantu jarum juga. Berarti tidak ada yang biasa rasa ya Pak? Tidak ada yang biasa rasa, ya dari saya. Karena memang tidak ada biaya, masih tidak ada anggaran untuk kesana. Tapi kita sendiri ya memang kita cari rumput, dibantu oleh jarum untuk penataan. Sebelum lebaran mungkin sudah bagus lagi Pak? Insya Allah, insya Allah. Ini target kita memang satu minggu harus sudah ada protes. Ini sudah kelihatan. Sudah kelihatan hijau ya Pak? Ya. Selamat menikmati. selamat menikmati